Jelang pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 nanti, ini sepertinya sosok-sosok besar Indonesia terus mengeluarkan tidak hanya lagi kata-kata yang ibaratnya adalah sindiran, tapi sudah dengan tegas menyatakan apa yang mau disampaikan. Misalnya adalah Ahok, salah satu sosok yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, identiknya bagi sebagian orang dengan tokoh yang bersih gitu, tidak ada korupsi yang telah dilakukan dia. Itu adalah image yang tersipta di masyarakat. Satu video yang sangat viral beberapa hari terakhir ini adalah pada saat Ahok mengisi acara, kemudian ada diskusi dengan seorang nenek usia 85 tahun, dan di sini Ahok dengan tegas mengatakan bahwa ya Pak Jokowi ataupun juga Gibran dinilainya tidak bisa kerja. Well, ada beberapa hal yang menurut aku ini harus kita bahas lebih dalam teman-teman, karena sosok Ahok pada saat berbicara seperti ini, tentunya dia pasti punya alasan yang kuat. Tetapi, aku termasuk orang yang tidak langsung percaya atau meyakini apapun yang dikatakan oleh orang yang kita idolakan. Aku tetap selalu melihat apa sih yang dikatakan, itu adalah yang pertama, dan yang kedua adalah siapa yang mengatakan. Nah, bagi aku pribadi, Ahok kategori orang yang cukup punya kredibilitas baik di Indonesia. Bahkan, Khotman Paris pun juga memberikan pesan ya lewat Instagramnya. Kata-katanya sih kurang lebih ya intinya dia ngomong bahwa siapa sih yang menjadikan dia komisaris di Pertamina begitu? Siapa yang mau ngebuat seseorang yang sudah pernah masuk penjara, mendapatkan pekerjaan yang luar biasa baik, terus juga mendapatkan jabatan tinggi? Apakah dia difonis pidana karena tidak bisa kontrol mulut? Ayo, siapa yang bisa dijawab? Keluar penjara, ditolong, dikasih jabatan, gaji paling mahal, jadi komisaris Pertamina. Eh, sekarang kambuh mulutnya jelekin orang yang nolong. Dia bilang, apa Jokowi bisa kerja? Yaitu kasih jabatan ke terpidana. Dan Ahok pun membalasnya dalam wawancaranya bahwa bilang begini, yang menjadikan senara pidana ya juga dia katanya gitu. Dia ini reverse-nya ke siapa? Apakah ke Pak Jokowi? Ya, I know lah, aku nggak mau ngebahas masa lalu. Kita coba simak dulu video Ahok pada saat berdebat dengan seorang nenek usia 85 tahun ini ya. Ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih jang-jang. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih jang-jang. Boleh, saya mau Prabowo. Dan mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Kita dengarkan. Maksudnya apa? Ego Megawati itu justru sudah melampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih Presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Oke, dikatakan bahwa kita tidak mau memilih orang yang tidak sehat emosional. Well, apakah kapasitas seorang Ahok adalah seorang dokter? Bukankah pada saat pendaftaran sebagai calon Presiden, setiap pasangan itu sudah dites ya kesehatannya? Tidak harus sehat yang prima seperti atlet usia 20-an tahun? Tentunya tidak. Ahok kapasitasnya dia mengat, ya ini bahasa bersayap ya, politik ya. Kita tidak mau memilih Presiden yang tidak sehat. Ini sih dugaannya mengarah adalah ke Pak Prabowo begitu, karena usia dia yang sudah tua begitu. Emosional. Ya memang Ahok juga emosional, tetapi kan emosional itu adalah hanya bungkus ya. Yang penting kan isinya apa begitu. Gaya orang kan beda-beda. Lanjut lagi. Orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini Presiden dong. Dan lagi pula kita khawatir. Nah, ini nih. Kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, ini kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau aku tangkap di sini, seandainya Pak Prabowo sakit. Kemudian sama seperti kesnya dulu Megawati, yang dalam tanda kutip menggantikan Gus Dur. Nanti kalau Gibran yang naik, dia bisa kerja nggak gitu? Oh, 82 tahun ya. Tapi Presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter terkuji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja? Uh. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Di mana buktinya kalau Gibran bisa kerja sebagai wali kota Solo? Emang Pak Jokowi bisa kerja? Ya, well, tentunya warga Solo kalian bisa bersuara. Apakah wali kota kalian itu bisa memberikan dampak positif bagi kalian? Karena aku bukan warga Solo? Ya, silahkan warga Solo berkomentar. Kalau untuk Pak Jokowi bisa kerja, ya mungkin ada banyak kekurangan lah Pak Jokowi ya. Ada A, B, C, dan D. Nggak ada yang sempurna. Tetapi kalau dibilang nggak bisa kerja, menurut aku sih terlalu berlebihan Pak Ahok ya. Aduh, oke. Lanjut lagi. Karena kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum, tapi kalau ibu mau pilih Pak Bravo pun, itu hak ibu. Oke. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Tidak fair kalau kita memilih presiden bukan karena kemampuan kerja. Oke. Yang didukung oleh Ahok adalah pasangan nomor urut tiga, presidennya adalah Ganjar Pranowo. Apakah warga Jawa Tengah kalian bisa menilai selama dua periode ya, Ganjar menjadi gubernur di Jawa Tengah? Apakah beliau termasuk yang bisa kerja atau nggak? Ya, kalian cek aja jejak digital. Coba cek di Google, Provinsi yang kategorinya, ekonominya buruk di Indonesia tuh ada di mana saja. Jalan-jalan, kemudian banyak hal lainnya, kalian bisa cek di Google. Oke. Yang aku sayangkan sebenarnya, dari sosok seorang Ahok ini, adalah menyerang hal-hal yang sifatnya adalah, nggak pada kontennya ya, kesehatan, tidak kerja, tidak bisa kerja. Itu menurut aku tidak pas ya, sayang sekali. Bahkan aku juga masih ingat, Ahok tuh beberapa kali dulu ya, di wawancara, dia mengatakan begini, saya itu karir politiknya di Indonesia tuh sudah tamat, saya nggak mungkin bisa berpolitik lagi. Tetapi sepertinya lidah tak bertulang ya, sekarang Ahok itu sudah comeback, sudah kembali ke dunia politik. Walaupun dia mengatakan bahwa, saya tuh meninggalkan jabatan saya, sebagai seorang, ya, komisaris ya, di Pertamina. Bahkan dia, dengan pede, mengatakan bahwa Juni lalu, saya tuh sudah dihubungin, dan saya itu akan, nanti pada risafel, yang rencananya adalah Maret 2024, risafel menteri, saya akan menjadi salah satu menterinya Pak Jokowi. Itu adalah yang dikatakan oleh Ahok. Tapi, kenapa dia memilih untuk keluar, dan terang-terangan untuk mendukung Ganjar Pranowo, alasannya karena ingin menyelamatkan negara ini. Katanya seperti itu. Tapi jujur, pada saat Ibu Megawati pun, ya kan katanya begini, bahwa partai PDIP itu adalah partai yang sangat baik, dan juga kuat sekali, yang bisa mengontrol banyak hal-hal buruk yang akan terjadi ke Indonesia. Masa sih seperti itu? Masyarakat juga nggak lugu-lugu amat sih. Makanya aku selalu memang melihat, siapapun yang berbicara itu, itu adalah nomor dua pentingnya ya, urutannya, priority-nya. Tapi yang lebih penting adalah apa yang dikatakan. Lanjut lagi yang dikatakan Ahok di sini. Bukankah dia melanjutkan Jokowi, apa yang dikatakan Soekarno memiliki pemindakan Ibu Kota? Aduh Ibu, pindah Ibu Kota Soekarno maunya Kalimandan tangan, Bu. Segera Ibu tahu nggak pindah Kalimandan Timur? Bagi tangan orang, itu dikuasai orang lain 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkel tangan boleh dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Game-game semua. Nah, mengenai isu proyek IKN ini, memang ada sesuatu hal yang harus kita kritisi, aku setuju. Karena ada dugaan sangat kuat, bahwa orang-orang yang akan terlibat dalam pembangunan IKN ini, katanya masih terafiliasi dengan pejabat-pejabat tertentu, yang dugaannya adalah mengarah ke pasangan nomor urut 2. Katanya ada adiknya Prabowo, ada juga beberapa menteri di kabinetnya Jokowi juga, yang memiliki saham investasi di sana. Ya, tentunya ini juga suka nggak suka kayak mencet bola gitu loh. Ya, kalau seandainya kita kan sebagai rakyat kecil ya, ya mungkin kalau seandainya timnya Jokowi ya, mengatur semua ini, ya orang-orang mereka lah yang akan mendapatkan keuntungan. Tapi juga sebaliknya, kalau seandainya bukan timnya Jokowi yang mengatur semua itu, apakah rakyat kecil akan mendapatkannya? Bisa aja itu hanya kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Maksudnya gimana? Ya, kalau timnya Jokowi yang ngurusin, ya mungkin orang-orangnya yang dapet gitu ya. Sementara kalau nanti Ganjar yang ngurusin misalnya, ya orang-orangnya Ganjar juga yang dapet. Sebagai rakyat kecil kita, kita cuma ngeliat bengong begini aja. Nah, sebenarnya hal-hal yang diangkat ini, ya ini udah politik ya teman-teman. Jujur, sekali lagi, salah satu momen yang tidak pernah aku lupakan dalam hidupku adalah di tahun 2012. Kurang lebih, waktu itu aku masih berprofesi sebagai wartawan di TV One. Satu harian, aku itu ngikutin Pak Ahok. Waktu itu, Pak Ahok masih mendaftar calon wakil gubernur ya, dan juga bareng sama Pak Jokowi waktu tahun 2020, 2012, sorry teman-teman. Aku ngobrol langsung seharian sama Pak Ahok, ada juga anaknya yang lagi meraihkan ulang tahun dengan mantan istrinya juga dulu. Di situ kita ngobrol banyak bahwa Pak Ahok itu, waktu itu kan beliau dari Bangka Belitung, kalau nggak salah Bupati, kemudian pindah ke sini. Dan dikritisi adalah karena, kok kutuloncat gitu, belum selesai menyelesaikan jabatannya, sudah pindah-sudah pindah dari anggota DPR, kemudian Bubble, kemudian dan sebagainya, sampai menjadi gubernur DKI Jakarta. Pak Ahok bilang bahwa saat itu, saya dan Pak Jokowi itu punya misi yang sama, kita bener-bener pengen memajukan Indonesia. Pokoknya meng-support banget apa yang dikatakan Pak Jokowi. Tetapi sekarang, mereka terpecah haluan gitu. Karena masalah pilpres ini. Ini sekali lagi menunjukkan, bukti bahwa dalam dunia politik, tidak ada pertemanan yang abadi, ataupun juga musuh yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Kalau dikatakan, narasi yang disampaikan oleh Ahok bahwa, saya itu rela loh meninggalkan jabatan saya, dengan puluhan miliar yang bisa saya dapatkan, dari posisi sebagai komisaris di Pertamina ini, saya rela buang semua itu. Bagi sebagian orang menilainya, ya mungkin aja Pak Ahok rela membuang semua itu, karena hidup kan harus ada, apa ya, taruhannya begitu. Kalau dia berhasil, mengangkat suara dari, pasangan nomor Ruruh 3 ini, mungkin nanti pada saat mereka terpilih, apa yang sudah kehilangan, yang dihilangkan puluhan miliar per tahun, mungkin Ahok akan mendapatkan 10 kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat dari angka tersebut. Toh juga, dengan beberapa tahun ya Pak Ahok, sudah menjadi komisaris di Pertamina, uangnya juga sudah banyak lah, tabungannya begitu. Jadi, sekali lagi, sosok Ahok ini adalah sosok yang menurut aku juga, sangat fundamental, karena, jelang nanti di Pilpres, tanggal 14 Februari 2024, sepertinya, mereka sudah make sense, semua pasangan mengeluarkan, amunisinya masing-masing, agar bisa mendongkrak suara di, pasangan masing-masing. Itu yang bisa aku update ya, mengenai Pilpres ini, mudah-mudahan, ya kita bisa semakin clear, mana akan kita pilih, pasangan nomor 1, 2, ataupun juga 3. Apa pendapat kalian, mengenai suara lantang Ahok, yang jelas-jelas menentang, banyak hal, terutama untuk pasangan nomor urut 2, tinggalkan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel Youtube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok, aku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.